Sebenarnya, kemampuan mata ketiga Dr. Strange sudah jadi kemampuan umum di komik. Namun di versi film, baru di Dr. Strange in the Multiverse of Madness, di mana kemampuan ini diperkenalkan untuk pertama kalinya. Jadi kenapa Dr. Strange punya tiga mata, dan apa kekuatan mata ketiga itu? Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita lewat SosiaBuzz, dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Mata ketiga Dr. Strange sudah sedikit diberikan petunjuk dalam film pertama Dr. Strange, tepatnya ketika The Ancient One menyentuh dahi Strange dan berkata Open Your Eyes, dan memang mata ketiga Dr. Strange terletak di dahinya. Selanjutnya di series What If, kita juga melihat versi jahat Dr. Strange punya mata ketiga. Lalu terakhir di trailer Dr. Strange 2, Dr. Strange kita bertemu dengan Dr. Strange lain yang punya mata ketiga. Kemudian buat kalian yang sudah nonton Dr. Strange in the Multiverse of Madness, di adegan akhir atau ending film, terlihat Strange yang berada di jalanan New York. Tiba-tiba dia bertarya kesakitan sembari mata ketiganya terbuka. Mata ketiga Dr. Strange ini sebenarnya merupakan petunjuk bahwa telah masuk energi jahat ke dalam dirinya. Ini terjadi kepada Sinister Strange yang sudah bersentuhan dengan Darkhold dan mendapatkan mata ketiga karenanya. Dr. Strange versi What If mendapatkan mata ketiga karena dia telah dirusak, tepatnya oleh kekuatan dari berbagai makhluk kegelapan yang sudah dia hisap. Yang berarti Dr. Strange di akhir film kedua masih memiliki energi Darkhold di dalam tubuhnya. Hal ini mungkin sedikit aneh karena Wanda telah menghapus buku Darkhold di Multiverse. Namun itu tidak berarti menghapus energi Darkhold yang ada di tempat lain. Terbukti dengan Sinister Strange yang mata ketiganya tetap terbuka meskipun dia telah mati. Yang menandakan di dalam tubuhnya masih terdapat energi dari Darkhold. Selain itu bisa saja energi Darkhold masih terdapat pada Wanda atau bahkan Agatha Harkness. Dan melihat Ancient One yang menyuruh Strange untuk membuka mata ketiganya, sepertinya ini merupakan tanda bahwa Strange tetap harus menggunakan energi Darkhold. Mungkin sebagai Sorcerer Supreme, dia harus menemukan keseimbangan dengan menggunakan dua kekuatan, baik itu sihir hitam ataupun sihir putih. Terbukti dari Ancient One yang juga memanfaatkan energi dari Dark Dimension. Alih-alih menghindari takdir untuk menjadi versi lain dari dirinya, Strange justru menghadapi itu dan memilih untuk memakai kekuatan Darkhold untuk digunakan dalam rangka kebaikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!